Pada pecinta kuliner vegetarian, masih bisa lho menyentap sate? Iya, bukan sate daging ayam atau kambing, tapi jamur. Datang saja ya ke salah satu restoran di Yogyakarta. Femmes, restoran ini sudah berdiri sejak tahun 2006. Di sini ada 20 menu jamur yang bisa dipilih. Selain sate, pilihan menu lainnya ada botok jamur, tongseng jamur, sampai mix jamur lombok hijau. Wow, mantul! Oh iya, jamur menjadi salah satu hidangan sumber nabati dan vitamin D yang penting untuk kesehatan tulang dan otot. Memasak jamur ternyata ada triknya nih, alias nggak boleh sembarangan. Proses pemanasan yang terlalu lama justru bisa merusak kandungan nutrisinya. Jamur sebaiknya juga dimasak dengan api kecil, supaya kandungan antioksidannya tetap terjaga. Nggak mau kan, jamur yang banyak nutrisi ini menjadi sia-sia di tubuh karena salah memasaknya? Hihihi. Sebenarnya, olahan jamur jenis apapun tidak boleh melalui tahap pemanasan dua kali. So, usahakan habis dimakan saat itu juga ya. Soalnya, jamur bisa menimbulkan gangguan sistem pencanaan pada tubuh. Tempat makan ini, Femmes, nggak pernah takut kehabisan stok jamur. Soalnya, mereka punya kebun jamur sendiri. Bahkan, pengunjung yang datang bisa belajar mengenal jenis jamur. Ada lebih dari 25 jenis jamur yang dibelidayakan di sini. Mulai dari jamur yang mudah ditemui, seperti jamur kancing alias champignon mushroom, sampai jamur lindzi yang digunakan sebagai obat-obatan. Femmes, jamur butuh hidup di tempat yang lembab untuk bertahan hidup. Soalnya, jamur membutuhkan air untuk mendekomposisi bahan makanannya. Nah, jamur cocok tumbuh di negara tropis karena kelembaban udaranya yang tinggi.